Sedara pasca penyelenggaraan PON ke-20 di Tanah Papua nanti, bangunan fisik Stadion Papua Bangkit yang dalam pencenangan akan menjadi stadion terbesar kedua se-Indonesia, akan menjadi aset bersama yaitu Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jepura. Stadion Papua Bangkit yang telah diketahui peredikatnya seantero Indonesia akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Papua. Namun dalam proses pembangunan stadion ini, dari awal hingga selesai nanti, Pemerintah Provinsi Papua memiliki tanggung jawab besar dalam perampungannya. Sementara itu, Stadion Papua Bangkit yang berlokasi di wilayah Kabupaten Jepura bukan berarti hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini pemeliharaan sarana fasilitas yang ada, namun juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jepura, terlebih khusus setelah PON ke-20 selesai digelar nantinya. Sebab Stadion Papua Bangkit ini merupakan aset milik bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jepura. Kita lihat dari pengalaman daerah lainnya, jadi pemerintah fasilitas kayak stadion yang ada di Kabupaten Jepura, artinya tidak harus berhubung yang kelola. Provinsi kelola, Kabupaten juga harus mendukung untuk menjaga itu, menjadi aset bersama untuk kita di Papua. dan siapapun yang kita ada di Papua, jadilah kebanggaan untuk kita warga Papua bahwa satu-satunya stadion yang fasilitasnya mudah-mudahan standarnya internasional yang ada di Papua ini. Darul Mutakin, Ainis Jepura, melaporkan.